Intro Wow, ini salah satu isu yang menggemparkan pada hari ini Seperti mana yang telah kita tahu bahawa Presiden PAS Abdul Hadi Awang Mengatakan baru-baru ini Sangat-sangat berani mengatakan bahawa Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim Akan tumbang tidak lama lagi Ini salah satu pemimpin yang sangat-sangat berani Menghantam Anwar Ibrahim Apa yang dikatakannya? Abdul Hadi menjangkakan bahawa Kerajaan pada hari ini yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi Ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia Oke baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergumpar pada hari ini Mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini Terima kasih semua Lebih kurang 10 menit yang lepas Media ini berkata Ketika berucap pada sesi dialog utama negarawan Mendapani cabaran globalasi Media masa kini Anjuran Yayasan Permata Umar Di Kuala Lumpur semalam Dia bagaimanapun tidak menyebut Berdasarkan apa jangkaannya itu dibuat Dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata Dan menjangkakan bahawa Kerajaan pada hari ini akan Yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Akan tumbang tidak lama lagi Ahli Parlimen Marang itu juga Tidak menyebut jika Perikatan Nasional PN Yang dianggotai partinya Bersama sekutu Utamanya bersatu sedang mengatur strategi Semalam Hadi ketika berucap di Dewan Rakyat berkata bahawa Pembangkang tidak boleh dipersalahkan sekiranya Pentadbiran Pakatan Harapan runtuh sekali lagi Ini salah satu isi yang mengemparkan Saya ulang sekali lagi Apa yang dikatakan Hadi ketika berucap di Dewan Rakyat semalam Bahawa Pembangkang tidak boleh dipersalahkan sekiranya Pentadbiran Pakatan Harapan runtuh sekali lagi Katanya Kalau jatuh lagi Jangan salahkan kami Bukan tebuk atap Tetapi atapnya bocor Pintunya terbuka Dan Dindingnya pecah Katanya Abdul Hadi Awang baru-baru ini Untuk rekod Hadi sebelum ini pernah berkata dirinya Adalah individu Yang memulakan Langkah Untuk menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan Pimpinan Doktor Mahathir Mohamad Ketika Itu selepas 22 bulan Memerintah Negara Ini sebagai Tindak balas Terhadap usaha Pentadbiran Pakatan Harapan Mengistiraf Mahkamah Jinaya Antara bangsa Dengan Memeterai Statut Rom Dan cubaan Mendatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Anti Penindasan Kaum Diminta mengulas Tentang penubuhan Majlis Ulama UMNO MUU Jadi Hadi berkata Bahwa partinya perlu menunggu Dan lihat Terlebih dahulu sebelum membuat Sebarang ulasan Ini yang dikatakan Hadi Dan isu ini sangat-sangat Menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia Hadi yakin bahwa Pas dan sekutunya Akan Memegang Dan akan Berjaya Menjadi Membentuk Kerajaan Selepas sahaja PRN 6 negeri ini Di Adakan Adakah memang betul Apa yang Hadi katakan Bahwa Kerajaan Anwar Bakal Runtung Menjelang sahaja PRN 6 negeri ini Ini salah satu isu yang sangat-sangat Mengejutkan buat seluruh Rakyat Malaysia Pada hari ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Siapakah yang sepatutnya Yang layak Untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia Tinggalkan komen anda Setakat saya yang peringkas dari saya Untuk anda semua Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye bye Wow Ini salah satu isu yang Menggemparkan pada hari ini Seperti mana yang telah kita tahu Bahwa Presiden PAS Abdul Hadi Awang Mengatakan baru-baru ini Sangat-sangat berani Mengatakan bahwa Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim Akan Tumbang Tidak lama lagi Ini salah satu Pemimpin Yang sangat-sangat berani Menghantam Anwar Ibrahim Apa yang dikatakannya Abdul Hadi menjangkakan Bahwa Kerajaan pada hari ini Yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Akan Tumbang Tidak lama lagi Ini salah satu Kejutan buat Seluruh Rakyat Malaysia Oke baiklah Sebelum saya meneruskan Isu yang tergumpar Pada hari ini Mohon kiranya Pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe Dan sharekan video ini Terima kasih semua Lebih kurang 10 menit Yang lepas Media ini berkata Ketika Berucap Pada sesi Dialog utama Negarawan Mendapani cabaran Globilasi Media Masa kini Anjuran Yayasan Permata Umar Di Kuala Lumpur Semalam Dia bagaimanapun Tidak menyebut Berdasarkan apa Jangkaannya Itu dibuat Dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang Berkata Dan menjangkakan Bahwa Kerajaan pada hari ini Yang diterajui Oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Akan tumbang Tidak lama lagi Ahli Parlimen Marang Itu juga Tidak menyebut Jika Perikatan Nasional PN Yang dianggotai Partinya Bersama sekutu Utamanya Bersatu Sedang mengatur Strategi Semalam Hadi Ketika berucap Di Dewan Rakyat Berkata bahwa Pembangkang Tidak boleh Dipersalahkan Sekiranya Pentadbiran Pakatan Harapan Runtuh Sekali Lagi Ini salah satu isi Yang mengemparkan Saya ulang sekali lagi Apa yang dikatakan Hadi Ketika berucap Di Dewan Rakyat Semalam Bahwa Pembangkang Tidak boleh Dipersalahkan Sekiranya Pentadbiran Pakatan Harapan Runtuh Sekali lagi Katanya Kalau Jatuh Lagi Jangan Salahkan Kami Bukan Tebuk Atap Tetapi Atapnya Bocor Pintunya Terbuka Dan Dindingnya Pecah Katanya Abdul Hadi Awang Baru-baru ini Untuk Rekod Hadi sebelum ini Pernah berkata Dirinya Adalah Individu Yang Memulakan Langkah Untuk Menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan Pimpinan Doktor Mahathir Mohamad Ketika Itu Selepas 22 Bulan Memerintah Negara Ini Sebagai Tindak Balas Terhadap Usaha Pentadbiran Pakatan Harapan Mengistiraf Mahkamah Jinaya Antara Bangsa Dengan Memeterai Statut Rom Dan Cubaan Mendatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Mengenai Anti Penindasan Kaum Diminta Mengulas Tentang Penubuhan Majlis Ulama UMNO MUU Jadi Hadi Berkata Bahawa Partinya Perlu Menunggu Dan Lihat Terlebih dahulu Sebelum Membuat Sebarang Ulasan Ini Yang Dikatakan Hadi Dan Isu Ini Sangat-sangat Menggemparkan Buat Seluruh Rakyat Malaysia Hadi Yakin Bahwa PAS Dan Sekutunya Akan Memegang Dan Akan Berjaya Menjadi Membentuk Kerajaan Selepas Sahaja PRN 6 Negeri Ini Di Adakan Adakah Memang Betul Apa Yang Hadi Katakan Bahwa Kerajaan Anwar Bakal Runtung Menjelang Saja PRN 6 Negeri Ini Salah Satu Isu Yang Sangat-sangat Mengejutkan Buat Seluruh Rakyat Malaysia Pada Hari Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Siapakah Yang Sepatutnya Yang Layak Untuk Menjadi Perdana Menteri Malaysia Tinggalkan Komen Anda Setakat Sampai Berengkas Dari Saya Untuk Anda Semua Kita Berjumpa Lagi Salam Jumpa Salam Kenal Bye Bye